Surat Allah Surat Allah Surat Allah Nah sekarang akan bukuru baca surat Allah Kita mulai Nah sekarang bagaimana bunyi surat Allah Mari kita baca bersama-sama Surat Allah Ayat 1 sampai dengan ayat 5 Kita baca Tepat yada api lahab Watap Ma'a urna anhu maluhu Wa ma'kasab Sayasla narangatalahab Nah itu anak-anak bunyi surat Allah Ayat 1 sampai dengan ayat 5 Nah Allah Apa arti Allah Allah itu artinya adalah Dijolak api Dimana nanti surat Allah Itu bercerita tentang Siapa anak Tentang Abu Lahab dan istrinya Nah siapa Abu Lahab itu Nah bagaimana Abu Lahab dan istrinya Itu diterangkan dalam surat Allah Ini ya Nah surat Allah Itu diturunkan di kota Mekah Mengapa diturunkan di kota Mekah Nah sekarang mari kita baca artinya Apakah artinya surat Allahab itu Nah kita baca Bismillahirrahmanirrahim Artinya binasalah Kedua belah tangan Abu Lahab Dan sesungguhnya dia akan binasa Lah mengapa kok binasa Nah Abu Lahab itu adalah Paman Nabi Ya Paman Nabi yang dulu Abu Lahab itu adalah Seorang yang tampan Guantengcah Tampan Kaya raya Kemudian tingkat kecerdasannya tinggi Nah tetapi sayang Hatinya itu tidak dibarengi dengan Ketampanannya tersebut Ya dia selalu akan mencelakai siapa Akan mencelakai Nabi Muhammad Nah karena Perbuatannya yang dinilai Keterlaluan Ya Di luar batas kemanusiaan Maka Abu Lahab ini dan istrinya Dinas oleh Allah Dalam surat Allahab Bahwa dia besok akan masuk neraka Ya gitu ya Kemudian Kemudian Tidaklah berfajah Kepadanya harta bendanya Dan apa yang ia usahakan Nah karena Abu Lahab itu adalah Seorang yang kaya raya Hartanya itu ada di mana-mana Kemudian dia itu pebisnis yang ulong Sehingga dia Menjadi seorang yang kaya raya Tetapi harta bendanya itu Tidak akan berfajah Hanya akan menjerumaskan dia Kedalam kekafiran Nah dia Walaupun kaya raya Dia tidak akan bisa menolong Karena apa? Karena perbuatannya yang sangat Keji Dan mungkar Begitu kan anak-anak ya Kemudian Saya selanarong Zatalahab Kalau dia akan masuk ke dalam api neraka Yang bergejolak Abu Lahab dan istrinya Itu sudah dinas oleh Allah Di dalam Al-Quran Surat Al-Lahab Ayat 1 sampai dengan ayat 5 Bahwa dia Besok pada hari kiamat Akan dimasukkan ke dalam neraka Nama asli dari Abu Lahab itu siapa? Nama aslinya adalah Abdul Uzza Abdul Uzza itu adalah nama asli dari Abu Lahab Kenapa kok dipanggil Abu Lahab? Abu itu adalah ayah Kemudian Lahab itu apa anak-anak? Lahab itu adalah gejolak api Saking perbuatannya itu Yang ingin mencelakai Nabi itu di luar batas Sehingga Allah menjuluki Siapa itu? Abdul Uzza itu dengan siapa? Jebutan Abu Lahab Yang artinya adalah gejolak api Ayah Abu itu ayah Kemudian Lahab itu adalah gejolak api Ya begitu Kemudian ayat berikutnya Dan begitu pula istrinya Pembawa kayu bakar Nah istrinya Abu Lahab itu adalah seorang wanita yang cantik Nama aslinya adalah Arwa Arwa bin Harp Arwa bin Harp itu adalah nama asli dari istri Abu Lahab Kemudian dia diberi juluan Umu Jamil Umu Jamil itu apa artinya? Umu itu ibu, Jamil itu adalah cantik Jadi ibu yang cantik Ya pada kenyataannya Umu Jamil itu alias Arwa bin Harp itu adalah seorang wanita yang cantik jelita Tetapi perbuatannya, hatinya itu tidak secantik wajahnya Dia mempunyai hati yang busok, yang jelek Pernah suatu ketika Arwa ini atau Umu Jamil ini menyebar duri ke jalan yang biasa dilalui oleh nabi Ya sehingga nabi apa? Kakek-kakinya terkena duri Ya kemudian si pembawa kayu bakar itu apa artinya? Si pembawa kayu bakar itu artinya adalah dia seorang penyebar fitnah Ya di mana-mana dia menyebar fitnah Yang akan mencelakai siapa? Nabi Memfitnah Nabi Begitu ya Nah sehingga Abu Lahab dan istrinya itu Dinas oleh Allah sebagai penghuni neraka Begitu Kemudian ayat yang terakhir Fiji diha ha baklum mim masad Yang di lehernya ada tali dari sabut Ya itulah kisah dari Abu Lahab dan istrinya Seorang dua sejoli yang cantik dan tampan Yang kaya raya Tetapi tidak dimanfaatkan oleh apa itu Tidak dimanfaatkan kepada kebaikan Tetapi apa? Menjerumuskan dia ke dalam kekafiran Ya semoga kita terjauh dari sifat-sifat yang demikian Ya anak-anak ya Mari kita baca sekali lagi surat Al-Hab ini ya Nanti kita hafalkan bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Disemak gimana anak ya? Tappet yada abilahabin watab Ma'awna anhu maluhu wa makasab Saya sulana rungzatalahab Wamro'atuhu khammalatalahab Fijitihahab lumim masada Begitu anak-anak ya Nah sekarang kalian nanti di rumah Menghafalkan surat Al-Hab ini Dibaca Kemudian dihafalkan Nanti di voice kepada bu guru Dikirimkan kepada bu guru Nah selain itu anak-anak juga Mengerjakan halaman 39 Yaitu apa? Menebali kalimat-kalimat di bawah ini Yang masih tipis Ini ditebali Kemudian ditulis Di buku tulis Kemudian juga dikirimkan kepada bu guru Begitu anak-anak ya Nah cukup sekian Pembahasan Al-Quran Hadis kali ini Bukur Akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh